Jadi, kita udah tewakan nampak ada semua kata. Jadi, terdiri dia datang, misalnya datang mau dibuat panggilan masih kurang. Kalau kita ada, kalau kita udah di dalamnya, jangan lantai. Makan, mengopal itu harus... Jadi, kita ada, di belakangnya dengan kata. Nah, kita di pita itu, kita mengekasih aja. Ada perbentangan kita juga di 20-30. Tidak ada kegiatan, kita sebetulnya sudah stand by, kita sampai pukul 1 pun di sini, karena biasanya pemotongan di kita itu malam hari, jadi kita stand by sih, tapi tidak ada kegiatan, tidak ada yang minta pemotongan. Terakhir berarti aktivitas pemotongan kemarin ya Pak? Kemarin, malam apa tuh, malam selesai ya. Untuk aktivitas di RPH sendiri, gimana skemanya gitu Pak, dari pedagang atau dari pengusaha sapi terus minta potong di sini? Biasanya pedagang yang di pasar tradisional, itu karena sudah berlangganan dengan para bos di sini, para pengusaha jagal ya, pengusaha sapi potong, itu biasanya mereka berhubungan, biasanya minta dipotongin, minta permintaan daging karkas, kemudian para pengusaha pun akan melaksanakan pemotongan di sini. Pemotongan sehari biasanya berapa sih Pak? Kalau di normal itu, normal itu di hari-hari weekend itu bisa sampai 18, bisa sampai 20 ekor weekend ya, setelah itu agak turun jadi bertuaktif gitu, tidak stagnan gitu, tergantung permintaan dari pasar. Kalau pedagang yang ngambil sendiri dari mana aja Pak? Kita dari pasar baru ada, dari pasar keranji ada, dari pasar tangguh juga ada, dari Jakarta juga ada. Ada Pak dagang sapi yang ini nggak Pak datang ke sini setelah ada penutupan seperti ini, atau mereka nggak tahu kabarnya? Oh mereka, setahu saya kemarin tidak, sapi tidak ada yang ke sini. Kompak berarti ya Pak? Iya kompak berarti. Pak rata-rata pengusaha itu jual daging ke dagang pasar itu berapa persen? Kalau di kita di sini tidak jual daging, jualnya karkas, bentuknya karkas. Waktu normal itu kisaran harga sekitar 8, 8, 6 ya, mungkin sekitar segitu. Tapi setelah sebelum Natal itu mulai agak naik-naik dikit, dan terakhir itu saya dengar itu harganya sampai 9, 5, 9, 6 per kilo, 96 ribu per kilo karkas ya, bukannya daging. Artinya kalau harganya itu sekitar 8, 5 atau 8, 6, itu bisa, pedagang itu bisa ngejual daging itu antara 115 sampai 120. Tapi kalau harga karkas sekitar 9, 5, 9, 6 gitu, mungkin bisa sampai 125 atau 127, 130. Bisa sampai 140. Karena kan gini, karena yang namanya karkas itu kan ada sebagian tulang yang enggak aneh. Namanya karkas, mungkin perhitungan pedagang bisa, masih bisa. Yang penting dia akan nyari uang. Kalau setelah harga kemarin naik itu jumlah lewannya dibotong, ada turun? Kita enggak sama-sama aja sih. Tetap bisa yang gitu. Tapi yang di masyarakat, mungkin yang di masyarakat, mungkin yang di masyarakat, mungkin enggak. Kalau kita sih cuma karena menjadi tempat, pelayanannya hanya mengontrol pelaksanaan pemotongan, dan itu kan tidak terlalu berdampak. Justru yang berdampak itu mulai dari pengusaha jaga, yang harus setiap hari memotong kapi, dan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak. Jangan lupa subscribe ya!